Intro Agustus telah tiba, peringatan kemerdekaan RI tinggal menghitung hari. Berbagai cara dilakukan rakyat Indonesia untuk menunjukkan rasa cinta pada NKRI. Mulai dari pasang bendera merah putih di halaman rumah, sampai membuat karya yang fenomenal. Musisi asal Bandung, Muhammad Ramon Syah Rukmanda salah satunya. Sejak 17 Juli 2022 lalu, di studio mini miliknya, vokalis Ben Miller ini bekerja keras membuat 77 lagu perjuangan yang akan dipersembahkan untuk negeri tercinta. Mulai dari kerangka, menulis lirik, memasukkan aransemen, hingga merekamnya dilakukan seorang diri. Dalam sehari, ia mampu menyelesaikan 4 lagu. Tujuan utama, balik lagi, saya ini ingin memberi kado spesial buat di 77 tahun di Indonesia Merdeka. Karena saya berpikir selama ini, apa ya, si para pencipta lagu perjuangan khususnya sudah jarang bermunculan. Jadi saya dari sini ada kepikiran buat berkarya dan sumbang sih. Dan mudah-mudahan ini dari ke-77 lagu ini, mudah-mudahan bisa menjadi atau koleksi dan bisa mewarnai khususnya di lagu-lagu perjuangan Republik Indonesia. Hingga saat ini sudah lebih dari 50 lagu perjuangan yang berhasil diciptakan. Di antaranya, Janji Untuk Negeri dan Bangkit Indonesia. Rencananya, kado spesial ini akan dipersembahkan untuk Indonesia 17 Agustus mendatang.